Nah, berikut adalah contoh chatting yang salah. Ketika kita hanya menjawab pertanyaan dari customer, maka otomatis customer lah yang menentukan arah pembicaraan. Hasilnya, ya seperti ini, gagal closing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertanyaan dan pilihan kepada klien, maka andalah yang menentukan arah pembicaraan. Andalah yang menentukan kapan pembicaraan selesai. Itulah gunanya kita memberikan pertanyaan dan pilihan, agar apa tetap terjadi komunikasi dan arah pembicaranya jelas menuju closing. Pembicaraan dan pembicaraan selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!